Selamat malam, Romo Fikep, Romo Yifan, dan Romo yang lain. Kalau yang saya belum terpantau, mohon maaf. Malam hari ini kita akan memasuki TOT yang kedua mengenai hukum perkawinan Katolik. Sebelum kita mulai TOT malam hari ini, saya minta tolong berkenan untuk membuka dengan doa pembukaan. Saya cari cap tips pembangun. Yang kelihatan di sini Pak Julianto. Silakan Pak Jul dari Semarang Indah. Dibuka dulu Pak Jul. Mari Bapak Ibu dan terasaan kalian, Pak Romo, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rakyat Kudus. Amin. Alam kita yang ada di surga, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mendalami materi-materi yang berkaitan dengan kata-kata pendampingan hidup berkeluar. Tuhan, biasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bisa mengerti dan memahami apa yang nanti akan disampaikan oleh Romo Sugi. Dan biarlah itu juga bermanfaat bagi perkembangan pelayanan kami di dalam umat, khususnya dalam kata besar persiapan hidup berkeluarga. Kami serahkan seluruh hidup kami dan percayaan kami ke dalam tanganmu biarlah Tuhan sendiri yang akan dimasai dan memimpin jalannya pelayanan kami. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rakyat Kudus untuk Romo Fikap bisa dimulai sekarang. Mungkin waktunya kurang 90 menit, nanti sisanya bisa untuk dinamika dari peserta waktu, koneksi, dan layar saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Ebi. Ramai Fan, para Romo yang lain, Bapak-Ibu, selamat malam, berkata alem. Selamat malam, berkata alem. Mendengar suara saya. Selamat malam, berkata alem. Saya posisi masih ada di Muntilan dan nanti selesai ini harus pulang Semarang. Semoga jam 9 tepat bisa selesai. Bahan saya sudah siapkan, Sudah kelihatan, Kak? Ampun, Romo. Sudah ya? Sudah, sudah, Romo sudah. Baik. Semua peserta sudah punya bukunya, Kak? Sudah, Romo. Sudah punya ya? Ampun. Tema, sebentar. Mengganggu saya. Romo Ivan memberikan kepada saya bab yang kedua, yang dari buku yang cukup bagus itu. Mungkin nanti kurang lebih satu jam, syukur-syukur tidak sampai satu jam, kita bisa berdiskusi mengenai materi bab kedua. Jadi, bab kedua itu Hukum Perkawinan Katolik dan Sakramen Perkawinan. Kemudian, materi-materi yang akan kita olah setidak-tidaknya ada lima poin. Ya, ini hakikat, materia sakramenti, forma sakramenti, forma kanonika, dan Sakramen Perkawinan. Atau mungkin nanti ada persoalan-soalan lain di luar tema-tema itu, tetapi terhubung, maka nanti bisa kita gunakan pada saat kita saling berbagi pengalaman atau tanya-jawab. Semoga suara saya terdengar jelas karena di sini kok. Bapak-Ibu, saudara-saudara yang berkasih. Yang ikut acara ini, apakah hampir semua menikah? Sudah menikah? Saya sudah. Saya tidak meragukan Anda. Hanya pertanyaan saya pertama gini. Anda merasa yakin enggak perkawinan Anda itu sah? Yakin karena sudah punya anak. Yakin karena sudah hidup bersama. Salah satu boleh bersuara. Anda merasa yakin. Mbak Dwi, Anda merasa yakin. Yakin? Alasannya apa? Karena sakramen perkawinan. Laki-laki dan perlengkuan. Laki-laki dan perlengkuan. Sama-sama katolik dan menikah sakramen. Oke, tapi itu belum terlalu. Jawabannya belum bisa seratus. Yang lain? Yang lain? Mbak, itu ada orang sahbis ya, Mbak? Apa? Apa? Apa yang ada raksanya? Anaknya lebih sunai ke orang sahbis. Ayo, yang lain. Pernikahannya sah katolik, Lomo. Ya, Anda yakin kenapa? Karena satu, yang laki-laki dibaptis, saya dibaptis, saya dibaptis, menikah di gereja secara sah di hadapan dua saksi dengan Pastor Pak Roki, Romo. Oke, jadi Bapaknya sama-sama dibaptis, menikah di gereja, ada saksi, gitu ya? Ya, ada Romo. Anda yakin sekali bahwa dengan begitu itu saksi. Banyak membatalkan perkawinan yang perkawinannya mirip seperti itu, tapi tidak setelah itu. Dengan kehendak bebas kami berdua, Romo. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ya, Anda tidak terpaksa ya. Tidak, Romo. Ini nomor HP siapa ya, yang sini ya? Saya tariin dulu yang terbuka. Saya tariin yang terbuka. Ya, oke. Kendak bebas. Hanya dengan kendak bebas Anda yakin? Kendak bebas Anda yakin? Ada orang berkendak bebas, tapi ternyata sudah pernah nikah. Pak Susila, ada orang itu semua berkendak bebas, tapi ternyata pernah nikah. Anu, melengkapi tadi yang disebutkan oleh teman-teman, Romo. Ya, sudah baptis, sudah kendak bebas, tidak ada halangan tetap yang bisa membatalkan perkawinan kami. Anda yakin tidak ada halangan atau karena Anda tahu? Jangan-jangan ada loh. Ya, karena di proses kanoni sudah akan dijalani juga, Romo. Artinya penyelidikan oleh para ahli ya. Jawabannya anggeris. Aku masih di kanoni kok. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Yang merasa Anda yakin bahwa Anda sah. Kok terus darahkan jawab? Dia tercatat di negara juga, Romo. Tercatat di negara, ya. Mengucap janjinya di depan Romo. Pejabat gereja yang sah. Pejabat gereja yang sah. Orang tua saya itu mencapai janji tidak di depan Romo, tapi juga sah. Yang membuktikan sah sudah dicatat di buku besar, Romo. Oh, di buku besar ya. Saya itu sebagai pengadilan gereja itu sudah dicatat di buku. Ternyata ketika mereka diproses, dianulasi, ternyata enggak sah juga itu. Padahal sudah punya surat nikah, punya anak. Ternyata ada yang tidak sah. Padahal selengkap loh. Enggak dicatat tuh, Romo, mesti. Kalau enggak dicatat, kami enggak bisa memproses tribunal. Ya, ini pertanyaan awal ini saya sampaikan. Karena perkawinan itu memang harus berdasar hukum. Mungkin saya kembali ke materi. Supaya kita kurang lebih tahu bahwa perkawinan itu punya dasar hukum yang menjadikan perkawinan itu bisa sah atau tidak sah. Mungkin ini yang sedikit bisa kita lihat. Kalau kita menikah, Bapak-Ibu menikah, itu ada perasarat hukum yang harus terpenuhi. Kedua perasarat hukum itu harus terpenuhi. Baik yang sipil maupun yang gerejani. Baik dari Undang-Undang No. 174 maupun juga Undang-Undang KHK 83. Mungkin di hukum perkawinan sipil ada yang dasar hukumnya mengizinkan nikah, tetapi dalam konteks gereja katolik tidak diizinkan. Jadi kedua hukum ini harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan untuk dikatakan sah. Harus terpenuhi. Gereja tidak berani dalam arti tertentu melanggar hukum sipil. Kalau hukum sipil itu tidak sah, gereja juga tidak berani. Tapi ada juga hukum sipil itu sah, tapi gereja tidak sah. Ada juga begitu. Maka sebuah perkawinan yang dikatakan sah gerejani mestinya memenuhi kedua hukum ini. Karena saya dalam konteks ini bicara tentang hukum ya, kedua hukum itu harus memenuhi perasarat. Undang-Undang No. 174 ini memang mengatur perkawinan seluruh warga negara Indonesia. Di situ ada dasar, ada prasarat, ada penjagaan, ada batangnya perkawinan, ada perjanjian perkawinan. Demikian juga. Dan ini ditunjukkan ketika Anda dulu nikah, itu ada syarat-syarat sipil yang harus dipenuhi. Entah dari RT, RW, dari KTP, dari akta, apa itu, kertu keluarga, kemudian dari RT sampai kejamatan, N1 sampai N4. Demikian juga gereja. Gereja juga harus memenuhi perasarat-perasarat hukum. Maka ini kunci, ya. KHK mengatur pada kanon 1055 sampai 1165 itu bicara tentang perkawinan dan persoalan-soalan atau reksa pastoral di dalamnya. Ini dua dasar hukum yang kita perlu memahami. Tadi saya katakan ada lima materi yang ada dalam buku Siap Mewujudkan Keluarga. Ada lima materi yang kemudian coba saya buat. Mungkin pertama saya lebih mau mengatakan ini. Bahwa perkawinan gereja atau perkawinan katolik itu sah, harus memenuhi tiga hal. Nanti Bapak-Ibu bisa melihat perkawinan Anda sendiri. Apakah terpenuhi tiga hal itu. Yang pertama mengenai subjek. Subjeknya. Subjeknya siapa? Subjeknya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Yakin? Hanya itu? Hanya laki-laki dan perempuan? Ada saksi dan rompong. Eh? Subjek nikah aja rompong-rompong di Gawa. Ini rompongnya melukatut nikah. Laki-laki dan perempuan yang bebas, rompong yang tidak ada ikatan. Ya, artinya apa? Tidak ada ikatan itu belum terlalu menentukan. Harusnya laki-laki dan perempuan yang memiliki kemampuan hukum. Atau dengan bahasa lain yang tidak ada halangan. Subjek harus itu. Kata kuncinya harus itu. Nanti halangannya apa saja kita lihat. Tapi subjek itu menentukan sahnya sebuah perkawinan. Maka subjek yang dikatakan sah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengikat janji itu masing-masing memiliki kemampuan hukum atau masing-masing tidak ada halangan perkawinan. Pada bagian ini nanti akan kita lihat halangan-halangan perkawinan itu apa saja. Anda bisa sambil melihat buku ya nanti ya. Syarat keduanya apa? Syarat keduanya. Syarat keduanya apa? Anda yang nikah dulu? Syarat kedua sahnya perkawinan apa? Apa Bapak-Ibu? Yang kedua adalah? Mengucap janji, Romo. Ya. Mengucap janji. Atau dalam bahasa hukum adalah Anda konsensus. Anda kesepakatan. Atau di dalam buku ini disebut forma sakramenti. Jadi Anda kata-kata janji yang diucapkan dari masing-masing subjek itu. Hanya tetapi janji sendiri atau kesepakatan sendiri itu harus punya sifat-sifat agar itu menjadi kata-kata yang memiliki bobot keabsahan. Jadi kalau hanya mengucap janji saja itu belum cukup. Karena janji itu harus memenuhi kualifikasi untuk dikatakan sah. yakni apabila janji itu apabila janji itu tidak ada paksaan dari kondisi. Tidak ada paksaan. Satu. Dua. Di hadapan Romo. Di hadapan para saksi. Di hadapan para saksi. Oke. Tetapi itu tidak terlalu menentukan dulu soal janji. Kemudian yang kedua kualifikasinya. tidak ada paksaan. Atau dengan bahasa lain apa? Kendak bebas. Liber. Liber. Kendak bebas. Kendak bebas. Itu sama dengan liber. Dari masing-masing. Kualifikasi lainnya apa? Selain liber. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Artinya memang dari masing-masing itu ada kesungguhan hati. Ada totalitas. Atau bahasa latinya apa? Sungguh-sungguh. Verus. Verus. Ya. Verus. Sungguh-sungguh. Verus. Atau benar. Artinya sungguh-sungguh didasarkan pada pemahaman yang tepat. Lalu yang ketiga apa? Penuh. Penuh. Maksudnya penuh apa? Maksudnya penuh itu apa? Suka-duka itu masuk. penuh-kurungan. Suka-duka mau? Suka-duka itu masuk. Penuh. Ke sungguh-sungguh. Sehat-sakit. Sengguh-sengguh. Emang sehat-sakit. Sehat-sakit itu lebih kesungguhan. Yang penuh ini kira-kira apa? Perjanjian hanya antara seorang laki-laki dan perempuan mau. Untuk bersama. Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oke. Itu Maksudnya boleh dikatakan masuk. Itu nanti menjadi ciri. Ciri dari perjanjian. Penuh. Penuh itu Maksudnya. Sudah. Katolik semuanya. Sudah dibaptis secara Katolik. Ya. Bukan itu. Terbuka terhadap keturunan. Ya. Terus. Terus. Monogami. Oke. Terus. Tapi Maksudnya apa kira-kira? Jadi penuh itu di dalamnya itu mengandung mengandung pemahaman yang benar. mengandung sifat yang benar. Mengandung tujuan yang benar. Jadi seluruh unsur di dalam perkawinan itu saya akui, saya terima, tidak ada kecualinya. Jadi misalnya nanti mungkin sampai ke situ. Contoh-contohnya. Tapi saya saat ini baru ngoncai sahnya sebuah perkawinan. Jadi sahnya sebuah perkawinan dua syarat sudah kita terima. Ya ini subjeknya apa tadi? Subjeknya adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan yang tidak ada halangan. Kemudian yang kedua unsurnya adalah janji perkawinan atau kesepakatan atau konsensus yang kualifikasinya satu bebas dua sungguh-sungguh yang ketiga penuh. Penuh. Lalu ada satu syarat lagi yang harus muncul untuk dikatakan sah sebuah perkawinan. Apa? Satu lagi. Sehat jasmani dan rohani, Mo. Sehat jasmani dan rohani itu nanti termasuk itu bagian dari halangan tidak adanya halangan. Atau juga bisa masuk pula ini akan masuk ke kepenuhan yang penuh itu. Kepenuhan janji itu penuh tidak. Ada saksi. Ada saksinya. Ada saksi. Tapi sebenarnya apa? Saksinya siapa? Saksinya siapa? saja. Dari dia laki-laki dan perempuan yang katolik omong. Ada berapa saksi? Dua saksi. Hanya dua saksi. Dia depan pejabat berkenan. Saksinya berapa? Ada berapa? Dua orang. Hanya dua orang ya? Jadi ada sebenarnya ada tiga saksi. satu saksi resmi yakni imam dan dua saksi. Nanti yang bisa kita lihat itu. Oke. Tiga hal ini harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan. Jadi kalau kita mau ngecek perkawinan Anda sendiri, satu, subjeknya Anda seorang laki-laki dan seorang perempuan dan tidak ada halangan pada waktu itu. Tidak ada halangannya setidaknya dibuktikan dari kanonik Anda bebas, boleh dikatakan begitu. Tapi nanti kita bisa lihat halangan-halangan apa saja yang dikatakan menghalangi. Itulah sebabnya saat perkawinan itu, pengumuman perkawinan kan disebut siapa yang mengetahui adanya halangan, silahkan memberitahu kepada Romo, karena itu bisa menentukan tidak sahnya sebuah perkawinan yang nanti akan dilakukan seandainya halangan yang dimaksudkan itu memang halangan hukum. Yang kedua, janji yang terucap harus sungguh-sungguh memenuhi janji. Nanti akan kita lihat bahwa sebuah janji atau sepakatan itu harus ada sifat-sifat tertentu atau karakteristik tertentu. Yang ketiga adalah forma kanonika itu berarti tata perayaan perkawinan. Dimana dalam tata perayaan perkawinan itu di sana ada seorang imam yang menjadi saksi resmi dan ada dua orang saksi yang menyaksikan perkawinan itu. Tiga hal ini untuk dikatakan perkawinan katolik dinyatakan sah kalau semuanya terpenuhi. Sekarang kita masuk pada pengertian. Pengertian. Kanon seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk di antara mereka persekutuan seluruh hidup untuk membentuk persekutuan seluruh hidup atau kebersamaan hidup yang menurut ciri kodratnya terarah kepada kesejahteraan suami-istri atau bonum konjugum dan terarah pura kepada kelahiran dan pendidikan anak. Jadi ini kuncinya. Apabila dua orang yang menikah itu masing-masing dibaptis entah baptis katolik atau baptis kristen atau kedua-duanya baptis katolik atau salah satu baptis kristen maka perkawinan itu diangkat ke matabat sakramen. Nanti ini bagian lain akan kita lihat. Dari unsur pengertian inilah maka kita melihat bahwa sebuah perkawinan itu memang di dalamnya ada unsur-unsur yang kiranya harus masuk. Jadi kalau kita lihat itu subjeknya siapa tadi? Subjek perkawinan siapa? Di situ siapa? Laki-laki dan perempuan. Formanya apa? Formanya diber. Formanya apa? Di dalam pengertian itu kalau Anda cari satu kata yang masuk dalam forma sakramen itu apa? Perjanjian. perjanjian. Objeknya apa? Mereka berjanji untuk apa? Kesepakatan hidup. Di dalam rumusan itu ditulis apa? Berjanji untuk apa? Di dalam rumusan pengertian itu. Itu ada kata-kata yang menunjukkan objek dari sebuah perkawinan. Persekutuan seluruh hidup. membangun persekutuan seluruh hidup. Jadi tujuan berjanji itu adalah untuk membangun persekutuan seluruh hidup. Itu objeknya. Akibatnya apa? Bagi ya. Bagi ya. Akibatnya adalah atau konsekuensi yang menyertainya adalah bahwa harus dibawa ke arah kesejahteraan ke arah pendidikan. Artinya apa? Dengan objek ini ada konsekuensi yang harus diikuti. Ada akibat lanjut yang mereka dapat. Akibat lanjutnya adalah mereka bisa hidup bersama, mereka punya hak dan kewajiban satu sama lain. Artinya haknya hidup bersama, hak hubungan suami istri, tapi mereka juga punya kewajiban, yakni kesejahteraan, kewajibannya juga diantaranya terbuka pada kelahiran dan kewajibannya pula adalah pendidikan. Jadi dari pengertian itu, kalau orang menikah, berarti sudah langsung terumur sebuah empat unsur ini. Subjeknya harus jelas, janjinya, janji untuk apa, itu objek, dan akibat lanjut dari kesepakatan itu, apa? Oke, jadi tadi pengertian, pengertian perkawinan adalah sebuah perjanjian seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan atau persekutuan hidup. Sampai di situ ya, lalu tujuan dari rumusan tadi ada dua, bonum konjugum dan bonum prolis. Bonum konjugum adalah kesejahteraan suami istri. kalau diurai secara lahir sejahtera, secara batin sejahtera, mestinya secara rohani juga sejahtera. Kejahteraan lahir akan kelihatan dari kepemenuhan kebutuhan minimal kebutuhan primer, kesejahteraan batin akan terungkap dalam pengalaman-pengalaman batin masing-masing, di mana mereka bahagia, di mana mereka harmonis, di mana mereka nyaman, mereka merasakan betul-betul kesatuan. Untuk menopang kesejahteraan itu, maka memang dibutuhkan kemandirian keluarga dalam ekonomi untuk mendukung kesejahteraan lahir, dan kemandirian atau kesejahteraan batin didukung oleh rasa cinta yang tulus dari masing-masing. Oleh karena itu, sebuah perkawinan kalau orang belum siap secara ekonomi, nanti kesejahteraan ini akan mungkin terganggu. Kalau orang juga tidak punya rasa cinta yang tulus, pasti kesejahteraan juga akan terganggu. Maka ketika orang mau menikah, mestinya ekonomi harus punya kesiapan. Mungkin bukan dalam arti harus sudah mapan pekerjaan, tetapi ada janji atau ada jaminan bahwa mereka bisa membangun sejahtera. Yang kedua, bonum prolewis, ya ini terkait dengan prokreasi atau kelahiran dan pendidikan anak. Semua orang yang mau menikah secara gerijani harus terbuka terhadap kemungkinan kelahiran ini. Itulah sebabnya impotensi itu termasuk halangan. Kalau sudah jelas impotensi. Jadi orang yang impotensi itu sebenarnya kalau menikah, misalnya impotensi tetap, itu sebenarnya kalau menikah tidak esak. Setiap keluarga mesti terbuka terhadap keturunan dan bertanggung jawab pulang untuk memberikan pendidikan. Baik pendidikan humaniora atau pendidikan manusiawi maupun spiritual. Kalau Anda membaca pernah membaca familiaris konsorcio belum? Pernah membaca dokumen familiaris? Di dalam dokumen itu, di dokumen familiaris konsorcio, itu ditambahkan ditambahkan tujuan yang di dalam hukum ini belum nampak. Yang disebut dengan bonum societatis. Yang ini untuk kebaikan masyarakat. Jadi nikah itu bukan hanya untuk sekedar kebaikan keluarga itu, tapi keluarga itu juga harus membawa kebaikan bagi masyarakat. kebaikan bagi masyarakat apa? Sumbangan keluarga bagi masyarakat apa? Disebut dua hal di dalam familiaris konsorcio. Satu adalah keturunan, yang kedua adalah pekerjaan. Artinya apa? Keluarga itu punya tanggung jawab mendidik anak supaya anak itu menjadi generasi bagi kemajuan bangsa. anak-anak yang lahir harus menjadi anak-anak yang ikut menyumbangkan kemajuan bangsa. Itulah sebabnya kita punya tanggung jawab mendidik mereka, mendidik perilakunya, mendidik akademiknya, mendidik keterampilannya, supaya ke depan bisa ikut membawa kemajuan bagi masyarakat. Yang kedua, sumbangan dari keluarga untuk masyarakat adalah pekerjaan, karya. Setiap keluarga diharapkan punya pekerjaan yang membawa kemajuan bagi masyarakat. Maka kalau pekerjaan-pekerjaan itu merugikan masyarakat, itu bukan pekerjaan. Jualan narkoba itu bukan pekerjaan. Karena pekerjaan harus membawa kemajuan. Bang Plecet itu pekerjaan bukan ya? kalau orang kemudian terjerat, terlilih dudang yang begitu banyak, itu pekerjaan suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Jadi refleksi kita dibawa pada sebuah tanggung jawab sosial. Jadi keluarga itu punya tanggung jawab sosial, bukan hanya sekedar tanggung jawab di dalam rumah tangganya sendiri. Maka ini yang ditambahkan dari familiar risk konsorsi. Oke. ciri dari dan sifat perkawinan. Kita tahu ada dua ciri dari setiap perkawinan yang dijalankan dalam perkawinan gereja. Yakni unitas dan indisolubilitas. Unitas itu monogam. Satu-satu. Monogam. Satu dengan satu. Satu. tidak bisa orang punya dua pasang. Entah laki-lakinya atau perempuan. Yang kita akui adalah perkawinan itu satu dan satu. Kesatuan ini, kesatuan heteroseksual, artinya kesatuan satu laki-laki, satu perempuan. bukan bukan sama. Sehingga bukan lesbi, bukan homo, bukan ini. Tapi heteroseksual. Maka satu laki-laki, satu perempuan. Sehingga tidak dibenarkan adanya, seharusnya tidak diperkenalkan ketika perkawinan pertama itu, perkawinan itu sah. dan tidak ada yang meninggal, maka tidak ada perkawinan kedua. Jadi selama ikatan perkawinan pertama itu tidak diputus oleh kuasa gereja, perkawinan itu tetap satu dan satu. Indisolubilitas. artinya yang satu dan satu itu tidak boleh diceraikan. Jadi sekali saya mengucapkan janji kepada pasangan saya, saya tidak boleh sampai pada memutus dengan kuasa sendiri. Entah alasan tidak cocok, entah alasan pertengkaran, entah alasan secara ekonomi tidak bisa menghidupi. Kalau perkawinan itu memang dinyatakan sah, maka apapun keadaan masing-masing itu tidak bisa diceraikan atau diputus oleh kuasa manapun, kecuali kematian. Maka perkawinan memiliki akibat tetap. Akibat tetap itu sekali saya berjanji, janji itu tetap seumur hidup. Dan eksklusif itu hanya aku dan pasanganku. jadi eksklusif itu hanya untuk masing-masing janji itu hanya untuk aku dan pasanganku. Dan itu sifatnya tetap. Jadi tidak boleh diantara janji aku dan pasanganku itu aku berjanji dengan orang lain. jadi cirinya kita mungkin sudah biasa ngomong pokoknya monogam dan tak tercelaikan satu untuk selamanya. Itu yang pertama mengenai hakikat. Jadi di dalam hakikat perkawinan itu tadi saya sudah menyebut yang pertama tadi hakikat perkawinan itu di dalamnya ada pengertian di dalamnya ada tujuan di dalamnya ada ciri-ciri dari perkawinan. Jadi pengertiannya adalah janji dari seorang laki-laki seorang perempuan yang masing-masing memiliki apa tadi memiliki kekuatan hukum atau tidak punya halangan dan mereka mau membentuk berjanji untuk membentuk persekutuan hidup yang darinya terarah kepada kesejahteraan pelahiran dan pendidikan anak. Itu yang disebut. Lalu cirinya yang kita tahu monogam karena terceraikan tujuannya tadi kita tahu bonum ponjukum dan bonum polis atau ada bisa ditambahkan bonum sosietatis. Sekarang subjeknya. Subjek perkawinan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki dan perempuan yang sehat secara jasmani, rohani, serta memiliki kemampuan hukum dalam arti tertentu tidak memiliki halangan hukum atau dengan pendek kata seorang laki-laki dan seorang perempuan yang yang tidak memiliki halangan hukum. Sehat jasmani di dalam buku pedoman itu disebut orang dikatakan sehat kalau dia tidak impoten dalam buku ini. Sehat secara rohani dalam arti tidak ada gengguan jiwa dan juga memiliki tidak mengalami atau tidak memiliki pandangan yang salah saat mengucapkan janji perkawinan. Jadi pandangan yang salah itu misalnya ini misalnya. Jadi seandainya saya menyebut gini. Bapak-Ibu pernah melihat seorang yang mungkin usianya sudah 60 tahun menikah pernah menyaksikan tidak? Atau 50 tahun menikah pernah menyaksikan tidak? Pernah ya? Ya, mungkin belum. Oke. Misalnya Anda biasanya ada seorang duda pasangannya sudah meninggal kemudian nikah dengan seorang perempuan belum pernah nikah tapi sudah usianya tua. Kemudian ketika kanonik Romo bertanya kepada mereka Pak Bu kamu masih kamu masih pengen punya anak enggak? Seandainya dia menjawab Romo saya tidak pengen punya anak kami semua sudah tua malu kira-kira Anda sebagai Romo Anda akan meloloskan untuk nikah enggak? Enggak Mo usianya sudah 60 yang 55 tahun dan dia menjawab pengen punya anak berapa Bu Pak 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 sudah ingin punya anak sudah malu sudah seandainya dia jawab begitu bagaimana Anda? tidak tidak loloskan kalau omnya sendiri lolos kita om di tidak saya loloskan pertimbangannya yang pertama mengingkari hakikat kemahakuasaan Allah seperti Abraham itu sudah tua juga bisa punya anak yang kedua salah satu tujuan perkawinan tadi kan prokreasi artinya juga konsekuensi dari menikah itu siap berapapun bisa juga punya anak walaupun secara biologis secara keiluman mungkin sangat tipis kemungkinannya Maturno Kira-kira jenengan kebetulan jenengan sehingga nikah terumur sudah sudah jadi jenengan jenengan jawab Kira-kira jawab Romo nanya masih pengen punya anak enggak jenengan jawab Kira-kira dalam Gusti kalau menurut saya diloloskan Romo diloloskan artinya dikabulkan pernikahannya pertimbangannya kan tadi dalam tujuan perkawinan itu ada dua yang satu itu kesejahteraan pasangan yang satu itu kan lahiran anak seandainya dua tujuan itu tidak tercapai salah satu kan saya kira tidak masalah iya kalau tidak tercapai tapi kan pertanyaannya gini loh pertanyaannya tadi Pak Sustila tersiapai jangan mengingkari kalau Anda dari awal mengatakan aku pengen nikah tapi aku enggak pengen punya anak maka perkawinan itu sebenarnya janji itu enggak sah karena apa dengan mengatakan aku pengen sejahtera uribku uribku pokoknya sejahtera ini aku enggak pengen punya anak ada enggak orang yang kira-kira begitu aku tak pengen punya anjing atau kucing jadi kemana-mana membawa anjing atau kucing daripada membawa anaknya sendiri jadi pada prinsipnya jangan sampai kata-kata yang mengatakan menolak itulah yang tadi saya katakan penuh itu di situ mungkin saya hanya pengen sejahteranya mungkin saya hanya pengen kebersamaannya tapi saya enggak pengen punya anak itu berarti enggak penuh jadi kalau penuh itu berarti tiga unsur tadi terpenuhi saya pengen artinya pengen itu menghendaki bahwa senyatanya itu tidak senyatanya mengalami persoalan itu lain soal tapi jangan mengatakan aku tidak yakni penuh itu berarti mengandung unsur kebersamaan yang kedua mengandung unsur kesejahteraan yang ketiga mengandung unsur kelahiran itu harus saya terima semua bahwa nanti senyatanya seperti apa itu ya kita istilahnya kita serahkan pada istilahnya nanti apa yang terjadi tapi jangan mengatakan aku tidak mau atau misalnya Anda ingin menikah tapi aku ingin tetap kita hidup sendiri-sendiri kamu di rumah orang tuamu aku di rumah orang tuaku walaupun kita suami istri tapi aku tidak mau hidup bersama itu sama saja juga mengingkari kebersamaan atau mungkin Anda kita nikah tapi soal kesejahteraan tanggung jawab masing-masing kamu menghidupi gajimu yang gokoy gajiku yang waku makanya kita tidak saling mensejahterakan itu juga sama saja jadi ande unsur ini yang penting ini yang mau saya sampaikan tadi kaitan dengan itu supaya kurang lebih sedikit tahan jadi subjek ini sehat dan tidak terkena halangan halangannya adalah kalau Anda sambil melihat buku halangan itu apa halangan perkawinan itu apa halangan itu adalah keadaan tertentu yang ditetapkan dan atau dinyatakan oleh hukum mengenai orang yang pada dasarnya mampu memberikan kesepakatan perkawinan tapi karena keadaannya tersebut orang yang bersangkutan itu terhalang untuk dapat melangsungkan perkawinan jadi orang itu sebenarnya mampu memberikan kesepakatan tetapi karena suatu keadaan tertentu terhalang sehingga kehalangan itu membuat kesepakatan saya ini tidak sah perkawinan yang saya jalankan itu tidak sah kesepakatannya tulus bebas tadi kesepakatan itu bebas sungguh-sungguh dan penuh tetapi keadaan tertentu itu bisa membuat perkawinan tidak sah itulah yang kita sebut halangan dan halangan di sini disebut ada dua halangan kodrati dan halangan gerejani halangan kodrati tadi beberapa sudah disebut yang berhubungan dengan ini tadi halangan kodratinya apa kalau sambil melihat buku sambil melihat buku impotensi satu impotensi dua pernah menikah masih ada hubungan punya ikatan masih ada hubungan nikah-nikah yang ketiga hubungan darah hubungan darah atau hubungan semenda hubungan darah jadi impotensi 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 itu apa orang dikatakan impotensi tidak terpenuhi tidak terpenuhi tidak terpenuhi tidak terpenuhi ejakulasi kalau perempuan tidak punya sel telur tidak punya tidak bisa punya sel telur tidak ada sel telurnya tidak ada sel telur mandul orang mandul itu kalau dia bisa hubungan biasanya kalau perempuan itu seringkali berhubungan dengan apa liang senggamanya itu tidak memungkinkan untuk terjadinya penetrasi biasanya tergantung dari situ maka kata mandul sendiri belum tentu dikatakan sebagai sebagai impotensi kapan kapan itu dikatakan impotensi yang membuat tidak sah kapan sebelum sebelum perkawinan sebelum nikah kalau sudah menikahi potensi namanya kejadian setelah menikah kalau kejadian sesudahnya boleh tidak terus mengajukan anulasi pasangan pasangan kues recoh tinggal tidak harus terbukti sebelum sesudahnya eh sebelum nikah apakah kalau begitu perkawinan perlu di uji coba dulu ya tidak terlalu masuk dicoba jadi kalau kita mengatakan sebelum lalu jangan mengatakan membuktikan dulu prinsipnya adalah maka biasanya impotensi ini ya setelah orang itu nikah kemudian ada peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian kemudian kemudian berpisah kemudian baru akan lewat persidangan di apa ya kesaksian-kesaksian atau bukti-bukti apa yang membuat perkawinan itu atau orang itu dikatakan impoten kalau memenuhi syarat tadi tentu bisa dikatakan yang yang kedua itu punya itu punya ikatan jadi kalau orang masih punya ikatan perkawinan dan perkawinan itu sah maka bagaimanapun juga orang itu tidak bisa menikah jadi kalau perkawinan itu sah kemudian hanya cerai sipil maka gereja juga mengatakan tidak bisa nikah kalau sipil itu yang kita akui sah menurut kita juga maka kalau orang itu masih sah ikatanya kita tidak mengakui orang itu halangannya istilahnya kita tidak mengakui dia ada halangannya garis yang hubungan sedara itu adalah dikatakan di sini dalam buku garis menyamping tingkat dua kalau garis menyamping tingkat tiga itu menjadi halangan gereja cara menghitungnya gimana garis ini jadi cara menghitungnya itu bapak ke anak itu berapa garis bapak anak itu berapa garis satu menyamping atau lurus 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 kalau kakak adik itu berapa garis kakak adik satu romo satu menyamping menyamping tingkat berapa tingkat dua dua kalau dengan om menyamping tingkat tiga menyamping tingkat tiga jadi garisnya adalah anak orang tua kemudian sampai ke om itu berarti apa anaknya ke saudara siapa saudara orang tua orang tua orang tua boleh tidak halangan halangan apa itu podrati podrati itu hanya menyamping tingkat dua semua lurus dan menyamping tingkat dua ini tadi yang halangan gerejani jadi halangan gerejani itu bisa menyamping tingkat tiga ini itu halangan gerejani oke sekarang yang halangan gerejani kita ada halangan ini hanya ada dalam gereja yang kemungkinan bisa didispensasi jadi halangan halangan ini bila dilangsungkan tanpa adanya dispensasi maka perkawinan itu menjadi tidak sah jadi kalau gereja itu bisa memberi dispensasi tapi kalau halangan podrati itu tidak bisa didispensasi halangan ya halangan gereja tidak bisa berbuat apa-apa sementara yang halangan gerejani gereja bisa membuat perkawinan itu sah kalau ada dispensasi kurang lebih begitu maka kalau kita melihat kanon-kanon itu disini kan disebut kanon 1083 disana adalah batas usia halangannya ada batas usia berdasarkan hukum kanon batas usia boleh menikah adalah 16 tahun untuk laki-laki dan 14 tahun untuk perempuan bisa ditetapkan lebih tinggi oleh uskup maka pernikahan yang dilangsungkan seandainya belum genap itu maka tidak sesak untuk aturan hukum di negara itu 19 dan 20 berapa 19 untuk laki-laki dan perempuan 21 21 21 21 nya mana kalau belum itu harus izin pengadilan halangan nikah beda agama beda agama kalau beda agama itu berarti agamanya apa yang dimaksudkan kalau beda agama di luar Kristen jadi apa misalnya dengan Islam itu itu beda agama kalau dengan Kristen namanya beda beda iman beda gereja beda gereja satu dengan Kristen beda gereja satu iman beda gereja istilahnya apa itu kalau beda gereja istilahnya apa istilah latinya apa ekumenik ekumenik soal pemimpin ekumenik itu pelaksanaan kalau beda gereja namanya apa ya mikstah itu loh kedua itu loh mikstah religio itu adalah perkawinan antara katolik dan orang Kristen artinya sama-sama di baptis tetapi beda gereja kalau disparitas kultus itu satu di baptis satu tidak di baptis sama sekali oke kalau orang menikah orang nikah katolik dengan orang Kristen itu nikahnya sah enggak sah kalau di hadapan romo ramo kalau di hadapan ramo seandainya tanpa izin sah enggak enggak sah enggak harus dispensasi oke seandainya ada orang katolik dan nikah dengan orang Kristen kemudian tanpa izin gereja lupa lupa membuat izin sah enggak gini sah sah karena apa tanpa dispensasi dari dari keuskupan katolik mengakui pernikahan di luar dunia ya oke yang kebacar perkawinan ini mungkin sah oke tetapi sekarang kalau orang katolik dan orang Hindu mereka nikah seandainya tidak ada dispensasi sah enggak tidak sah Romo eh tidak sah enggak adanya dispensasi enggak sah kalau katolik dan Kristen tanpa adanya izin sah enggak tidak sah Romo kan untuk gereja katoli kan harus dihadapan petugas gereja kita sekarang bermain disini ya jadi perkawinan kalau perkawinan itu beda gereja atau beda agama berarti membutuhkan apa beda agama membutuhkan apa dispensasi beda gereja membutuhkan apa dispensasi beda gereja beda gereja membutuhkan dispensasi izin kalau jangan dicampur antara kata izin dan dispensasi beda agama ya yang dispensasi beda agama yang beda beri itu beda agama beda izin kalau izin tidak ada izin itu sah cuman tidak layak atau tidak licin tapi sah tapi kalau beda agama tidak ada dispensasi perkawinan itu tidak sah jadi tidak sah maka kalau ada orang mengatakan nikah beda agama itu sah atau sama saja itu tidak sama saja oke ya dipahami dulu ya tidak sama saja oke bagian ini harus paham dulu sementara kalau syarat-syaratnya sama syarat-syaratnya itu saya tadi mungkin kita bisa lihat sedikit sebentar mungkin saya tidak menjelaskan semua syarat ini nanti bisa dibaca sendiri apa halangan-halangannya ya oke nanti disitu kita akan lihat di bagian bawah ada halangan tabisan jelas seorang imam kalau nikah sudah keluar dari imamat nikah sah enggak dispensasi paus eh seorang imam yang keluar terus nikah sah enggak nikah sah tapi tidak halal Romo Romo yang sudah imam yang sudah keluar itu sudah dapat surat dari kepausan atau belum kalau belum kan juga enggak bisa belum kalau belum enggak bisa Romo nyatanya menikah itu sah atau enggak 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 tapi secara sipil sah enggak enggak secara sipil sah gereja tidak gereja supaya bisa sah harus ada laisasi ada harus diproses ya laisasi itu pengawaman kembali oke religius ini sama ya harus juga mendapat dari pimpinan penculikan ya ada enggak yang nikah diculik ada Romo ada 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 di Nusantara Barat seperti itu ya culiklah aku kalau itu kesepakatan culiklah aku ya sah Romo adatnya ada di Nusantara Barat jadi kalau penculian itu sah enggak enggak selama pihak yang diculik itu tidak menyatakan kesepakatannya yang dipaksa maka perkawinan itu menjadi enggak sah tapi kalau yang diculik itu akhirnya toh mau sah enggak sah sah Romo akhirnya kan sudah ada persetujuan ya betul bahwa diculik itu memang sengaja culiklah aku ya kan diperintah romo sengaja supaya izinkan orang tuanya cuma tidak direstui orang tua semenda yang tadi hubungan itu hubungan garis lurus antara suami istri berakibat pada pasangan jadi hubungan semenda itu adalah hubungan yang diakibatkan oleh hubungan yang diakibatkan oleh hubungan suami istri jadi garis lurus juga enggak bisa ini jarang sih terjadi nikah kelayaan publik ini juga istilahnya apa ya halangan kelayaan publik itu ada halangan sudah menjadi di rahasia umum biasanya menggantuk pada hubungan kumpul kebu jadi yang dimaksud pasangan kumpul kebu memiliki anak yang kemudian dinikahi oleh bapaknya sendiri misalnya ini laki atau ibunya sendiri misalnya laki pertalian hukum ini anak adopsi jadi ngibu anak pertalian hukum itu sudah diadopsi sebagai anaknya sendiri tapi malah kemudian dinikahi di itu beberapa halangan halangan jadi orang dikatakan subjek tadi dikatakan memenuhi syarat hukum kalau subjek itu sekali lagi tidak ada halangan-halangan yang disebut tadi baik halangan gerejani maupun halangan kodrati sekarang forma sakramenti tadi forma sakramenti itu apa? apa tadi? forma sakramenti anda lihat perjanjian ya kesepangkatan atau perjanjian tadi kita sebut di buku disebut ada virus plenus dan liber jadi itu kualifikasi dari perjanjian itu harus memenuhi itu tapi yang perlu kita lihat kesepakatan atau janji nikah merupakan pernyataan kesendak bilateral dan timbal balik antara dua orang dari kelamin yang berbeda yang mampu membentuk perkahwinan dan yang menghasilkan akibat hukum yang memang dikendaki oleh kedua belah pihak jadi perjanjian ini adalah pernyataan kehendak artinya memang kehendakku pilihanku karepku nikah ini karepku dewi maka pernyataan itu tidak boleh dipaksa itu harus kehendak bilateral artinya hanya dua orang hanya dua orang dan timbal balik artinya saling mengucapkan dengan kata misalnya aku berjanji kepadamu dan juga dia juga berjanji kepadamu juga tapi yang berjanji ini dua orang yang berbeda kelamin dan kehendak itu adalah apa kehendak untuk membentuk perkawinan jadi yang disebut perjanjian itu adalah sebuah pernyataan gendak bilateral timbal balik yang diucapkan oleh masing-masing dari dua pribadi laki-perempuan itu dan bermaksud untuk membangun kebersamaan hidup atau membentuk perkawinan dan ada akibat-akibat hukum yang memang digendaki oleh kedua belah pihak akibatnya ya tadi bisa disebut punya hubungan suami-istri harus digendaki juga masing-masing kemudian yang kedua kelahiran anak digendaki bersama tinggal bersama digendaki bersama kesepakatan ini dimaksudkan sebagai perjanjian nikah jadi kalau kita mengatakan perjanjian nikah ya kesepakatan ini sahnya perkawinan ketika kesepakatan itu dilakukan oleh orang-orang yang punya kemampuan hukum dan kesemakatannya dinyatakan secara legitim eksternal ya legitim dan eksternal legitim itu artinya ada efek hukum bahwa orang-orang yang tadi mengucapkan itu punya efek hukum dengan Anda mengatakan menikah dan sah maka Anda secara hukum diakui tapi juga ada akibat-akibat hukum eksternal artinya diteguhkan lewat forma publik jadi bukan hanya berdua dua orang itu secara batin secara tersembunyi saling berjanji ini bukan kesepakatan jadi kesepakatan itu harus dinyatakan secara publik artinya di depan dua saksi dan imam tadi ya jadi semoga kata kesepakatan ini dipahami dulu ini karakteristik kesepakatan yang terucap personal ya kalau orang mau mengucapkan jadji memang betul-betul ini adalah tindakan pribadi saya yang menikah jadi tidak bisa diganti oleh orang lain pada saat kita mau nikah mohon maaf ya misalnya sakit lalu digantikan oleh orang lain mohon maaf saya diminta untuk menggantikan dia yang tidak bisa hadir lalu yang mengucapkan orang itu ini juga tidak bisa juga tidak bisa diganti entah itu orang tua atau otoritas publik tidak bisa maka janji perkawinan ya harus tindakan personal orang yang nikah itu mungkin tidak terjadi hari nikah sudah ditentukan eh tiba-tiba sakit tidak bisa ke gereja gimana kira-kira boleh diwakilkan tidak bisa Romo harus pribadi yang bersangkutan kedua-duanya jadi harus orang itu makanya ini kata personal itu penting yang kedua tadi ada virus internal internal benar virus artinya apa ada kendak batin yang jujur yang sungguh-sungguh untuk membangun perkawinan jadi memang saya benar sungguh-sungguh mau nikah ada kemauan dari saya dari kedalaman batin saya eksternal yang internal yang ada dalam batin itu dinyatakan secara lahir ya saya memang mengendaki secara batin secara tadi tapi itu harus dinyatakan secara eksternal secara publik dan kata-kata atau isyarat dan kesepakatan disebut benar bila ada sesuaian antara yang eksternal yang terucap dengan yang ada di dalam batinnya sehingga tidak pura-pura mulutnya mengucapkan tetapi batinnya enggak gitu loh enggak bisa mulut jadi antara mulut dan hati harus sama bebas berarti tidak ada paksaan dari siapapun utuh atau penuh tidak mengecualikan salah satu baik hakikat tujuan atau sifat yang tadi saya katakan di depan jadi kata penuh itu berarti tidak ada satu pun yang dikecualikan maka dengan Anda nikah ya Anda terbuka terhadap hidup bersama terhadap tujuan kesejahteraan dan terhadap sifat-sifat monogam dan terceraikan yuridis artinya artinya bahwa perkawinan itu betul-betul tindakan hukum jadi punya akibat hukum maka kalau orang sudah punya akibat hukum seandainya sampai perceraian ya harus hukum juga jadi kalau Anda orang nikah secara sah kok kemudian hanya begitu saja ninggal pergi ya ini masih ikatan perkawinan kalau belum sampai pada tindakan misalnya secara sipil sampai cerai atau secara gereja lewat pengadilan gereja kehadiran simultan artinya ya baik suami istri itu saat mengucapkan ya ada bersama jangan saya mengucapkan sekarang tolong ya ucapan saya dikirim ke pasangan saya nanti dia akan kirim ke saya jadi harus simultan saya mengucapkan dan ditanggapi pasangan saat itu juga artinya ada dalam kebersamaan tidak bisa ditarik lagi saya mengucapkan sekali ya saya akan saya ucapkan bahwa tidak bisa ditarik sekali diberikan secara sah kesepakatan itu punya efek yuridis dan menciptakan ikatan nikah yang tidak bisa ditarik lagi atau tidak bisa diceraikan ternyata kesepakatan itu bisa cacat bisa cacat kesepakatan yang dinyatakan catat maka perkawinan dinyatakan tidak sah kalau kesepakatannya cacat tiga hal yang menyebabkan cacat kesepakatan ada tidak ada kebebasan nanti kalau Anda lihat di dalam hukum di sana ada kanon-kanon itu artinya saya ada paksaan nikah ini saya dipaksa tidak ada kebebasan dalam diri saya atau saya keliru mengenai seseorang sifat pribadi jadi ada kekeliruan atau saya tertipu atau saat mengucapkan ada syarat-syarat sehingga tidak bebas sebenarnya atau tidak tahu tentang hakikat dan tujuan keliru mengenai sifat-sifat hakiki saya pikir nikah gereja itu bisa cerai ternyata tidak bisa dia keliru mengenai sifat jadi tidak ada istilah yang disitu cacat kesepakatan bisa cacat membuat perkawinan tidak sah dan tiga hal yang bisa menyebabkan adalah tidak ada kebebasan lalu tidak ada kemampuan memberikan kesepakatan jadi ada orang-orang yang tidak mampu memberi kesepakatan secara tepat yang mengakibatkan perkawinan itu tidak sah mana yang dikatakan tidak mampu yakni ketika orang itu tidak bisa menggunakan akal buddhi secukupnya maka orang yang menikah itu kadang-kadang dituntut umur tertentu pengandiannya bisa menggunakan akal buddhi kalau anak masih terlalu kecil atau orang sebenarnya kemampuan akal buddhi lemah atau rendah dan tidak bisa memberikan sebuah kesepakatan sebenarnya orang itu tidak sah misalnya maaf orang yang idiot sampai dia tidak bisa punya pemahaman yang cukup misalnya atau punya pandangan tidak mampu membentuk pandangan perkawinan jadi cara pandangnya sudah salah nikah itu sudah salah orang nikah itu sudah entah salah itu bisa saja karena kultur atau karena kemampuan juga karena alasan sikis saat stres saat mabuk saat dia sedang dalam kondisi depresi orang-orang yang seperti ini tidak bisa bisa saja itu menggagalkan yang ketiga adalah adanya simulasi batin jadi yang membuat tidak mampu adalah karena ada kepura-puraan saat nikah itu pura-pura sebenarnya saya saya tidak jujur dengan diri sendiri tata peneguhan ini syarat yang ketiga jadi tata peneguhan atau forma kononika atau upacara pernikahan perkaminan dikenyatakan sah apabila dilangsungkan di hadapan seorang di hadapan ordinaris wilayah atau pastor parogi atau imam yang mendapat delegasi dari pastor parogi yang berperan sebagai saksi resmi dan dua orang saksi sebagai saksi umum jadi harus di hadapan imam dan dua saksi imam misalnya karena ini pastor yang mendapat delegasi kalau ada pastor yang tidak mendapat delegasi bagaimana misalnya gini Romo Ivan dia pastor parogi di di Prodadi kemudian dia menikahkan di katedral tanpa ada delegasi dari pastor parogi katedral perkawinannya bisa sah enggak bisa sah tapi tidak layak Romo bisa sah tapi tidak layak disini hanya mengatakan harus dihadapan pastor yang sah maka memang itu bisa menentukan ketidaksahan karena ini bukan wilayahnya kalau saya jadi ini bisa dikatakan enggak sah kalau enggak ada delegasi harusnya Romo Hirman memberi delegasi kepada Romo Ivan untuk nikahkan di katedral kalau saya tanpa dispensasi nikahkan di prodedi saya sah enggak atau nasibnya sama sah Romo ya bedanya di situ ya kalau saya bisa sah nikahkan di sana tanpa dispensasi karena ini masih wilayah vikaris saya wilayah kefikiran saya tapi kalau saya nikahkan di Jogja saya sudah enggak sah karena itu bukan wilayah saya tapi Bapak Uskop dia tanpa dispensasi nikahkan dimanapun di keusupan ini tapi kalau Bapak Uskop nikahkan di luar keusupan ini juga harus mendapat delegasi jadi siapapun yang berkuasa di situ dia berhak untuk menikahkan misalnya ini misalnya Romo Ivan nikahkan di katedral tapi umatnya yang dinikahkan itu adalah umat semuanya dari dari Porodadi sah enggak kalau Romo Ivan sudah dapat delegasi sah karena yang diatur Romonya bukan mempelainya yang diatur Romonya ya berarti sah boleh enggak boleh selama Romo Ivan sudah dapat delegasi dari jadi kuncinya delegasi siapapun Romo yang bukan di wilayahnya dia harus mendapat delegasi jadi misalnya Romo Ivan Romo Ivan sendiri di sana ya sah di parokinya sendiri tapi ketika keluar dari wilayahnya ada delegasi saya selama di kefikiran Semarang saya bisa sah tapi kalau saya berada di kefikiran lain saya harus ada delegasi yaitu soal saksi untuk saksi umum tidak dituntut sifat-sifat khusus ini untuk kaitan hukum yang penting mereka menyaksikan kedua mempelai itu yang sedang berlangsung mereka mau laki-laki atau perempuan atau religius atau anak saudara atau katolik atau bukan katolik dapat menjadi saksi yang sah hanya demi lesitasnya atau demi kelayakannya demi pastoral sebaiknya saksi-saksi itu katolik tapi sebenarnya siapapun bisa menjadi saksi untuk hukum tuntutan hukum peneguh nikahnya juga ordinaris wilayah atau pastor atau yang mendapat delegasi dia sendiri yang menyaksikan menanyakan dan memberikan kesepakatan jadi ini untuk tata pacarannya jenis perkawinan mungkin sekedar kita tahu ada perkawinan katolik-katolik katolik-kristen dan katolik non-baptis kalau sifatnya katolik-katolik atau katolik-kristen keduanya adalah sakramental sementara katolik non-baptis itu tidak sakramental katolik-kristen perlu mendapat izin demi kelayakannya walaupun mereka sudah sah sedangkan katolik non-baptis perlu mendapat dispensasi untuk keabsahannya sarat untuk mendapat dispensasi atau izin dari pihak mempelai laki-laki mempelai katolik dari pihak katolik harus berjanji tetap bertahan dalam agamanya dan dengan sekuat tenaga membaptis dan memberikan pendidikan kepada anaknya dan janji itu diketahui oleh pasangannya sementara dari pihak pastor ada alasan kuat untuk mengabulkan baik menyangkut situasi pasangan maupun kepastian untuk memenuhi janji-janji pihak katolik itu jadi pastor paroki juga akan memberikan akan mendukung kalau ada alasan yang kuat dari janji atau dari izin atau dispensasi ditujukan kepada siapa janji dispensasi itu siapa yang memberi dispensasi dan izin pastor paroki eh yang memberi izin adalah ordinaris wilayah atau FICAP ya jadi saya itu setiap minggu pasti ada di meja kantar itu ada para romo-romo yang meminta izin atau dispensasi untuk calon-calon yang akan dinekahkan untuk perkawinan untuk perkawinan jadi mungkin perkawinan sakramen perkawinan ini slide terakhir jadi sakramen perkawinan itu yang dikatakan sakramen itu kalau pasangannya apa tadi di baptis di baptis ya apa bedanya perkawinan itu menjadi sakramen dan perkawinan itu bukan sakramen kira-kira bedanya apa ada nilai apa jadi nilainya adalah perkawinan yang dikatakan sakramen itu pasangan suami istri itu melambangkan kesatuan kristus dan gerejanya maka ada nilai-nilai boleh dikatakan nilai-nilai sakramental menandakan suami istri saling menghadirkan kristus saling menghadirkan gerejanya dan hubungan kristus dan gereja adalah hubungan setia setia sepenuhnya maka memang diharapkan lalu perkawinan yang demikian itu ya perkawinan yang harus dijaga karena perkawinan sakramen ini siapapun itu kalau perkawinan sakramen ini tidak ada kuasa manapun untuk memisahkan betapa ikatan ini menjadi ikatan yang kekal gitu ya kecuali kematian perkawinan yang sah dari dua orang yang dibaptis ini tidak ada kuasa manapun untuk memutuskan tapi kalau pasangannya itu tidak baptis ada kuasa kepausan yang mampu untuk memutuskan kalau perkawinan kedua-duanya tidak dibaptis ada kuasa gereja juga untuk memutuskan tapi kalau kedua-duanya dibaptis dimana perkawinan itu disebut perkawinan sakramental maka tidak ada kuasa manapun karena perkawinan yang demikian itu melambangkan hubungan kristus dan gereja ikatan yang suci ikatan yang satu ikatan yang tidak pernah terputuskan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai mengulas bahan ini mungkin dari sini Anda ada yang sharing ada yang bertanya ada yang mungkin mungkin apa menyanggah mokok mbak happy waktunya kami serahkan kembali ini ada banyak sekali pertanyaan satu termen saya satu termen langsung tiga pertanyaan dijawab dengan saya jawab pendek-pendek yang pertama Romo bagaimana dapat tahu kalau bisa penetrasi sama bisa ejakulasi itu kita tahunya bagaimana kemudian yang kedua tujuan perkawinan katolik bonum konigum bonum pololis dan bonum sosiatis mungkinkah dilengkapi dengan tujuan bagi kesetiaan suami istri kemudian yang terakhir untuk termen pertama seorang sahabat katolik mengadakan upacara midodareni anaknya akan menikah tapi di gereja kristen tanpa izin mixta religio sebagai prodiakon boleh enggak saya mimpin upacara midodareni pada pernikahan ini itu saya ingat yang pertama soal penetasi dan ejakulasi ejakulasi tahunya itu pasti dalam konteks impotensi ini tidak cukup hanya membutuhkan kesaksian dari mereka yang nikah tapi harus dibuktikan sampai pada medis maka medis menjadi penting untuk mengatakan orang ini impoten atau tidak ini yang perlu diketahui dulu jadi dalam konteks persidangan selalu akan sampai pada tindakan medis olehkan itu kalau ada kasus-kasus seperti ini ya harus ada konsultasi mungkin medis mungkin psikiater mungkin apa karena penyebabnya bisa saja penyebabnya bisa organ tapi penyebabnya juga masalah psikis itu yang pertama yang kedua tadi terkait dengan ditambahkan apa tadi kesetiaan ya kesetiaan ini sebenarnya sudah sudah bukan bukan tujuan kesetiaan itu sudah menandikan kesepakatan tadi artinya setia itu apa dalam konteks hukum ya setia itu dalam konteks hukum ya tidak terceraikan hanya satu dan satu monogam tak terceraikan itu setia tentu setia harus diterjemahkan dalam cara pikir pastoral lalu saya tidak mencintai pasangan itu dan tidak mencintai yang lain maka setia itu konteks yang tadi saya katakan tidak tahu muncul atau tidak adalah hubungan eksklusif artinya hubungan berdua saya dan pasangan saja tidak ada pihak ketiga maka eksklusif tapi ini tidak ada di tujuan ini sudah di dalamnya harus mengandung unsur itu maka tujuan itu adalah arahnya kemana arahnya kesejahteraan arahnya anak arahnya pendidikan arahnya kebaikan masyarakat begitu yang terakhir saya mengusulkan kalau perkawinan itu tidak sah perkawinan itu tidak sah maka lebih baik jangan didukung dengan Midodareni secara katolik karena itu sama artinya Anda mendukung sebuah perkawinan yang tidak sah perkawinan katolik dan kristen tanpa izin gereja dan nikah di kristen itu perkawinan tidak sah tadi kalau yang disebut izin itu adalah nikahnya di gereja tetapi tidak ada izin dari Roma Paroki kepada Roma Fikiem untuk dimintakan tadi yang izinnya itu jadi untuk perkawinan yang tidak sah mungkin kebetulan yang disampaikan ini kristen dan katolik atau mungkin ada perkawinan lain dimana nikahnya di KUA saya mengatakan jangan ada iman untuk perkawinan yang tidak sah demikian itu saja terima kasih oke singkat pada merayap kemudian yang termen kedua pertanyaan dalam praksis kehidupan dimungkinkan terjadinya pengingkaran janji atau kesepakatan dari pihak non-katolik paskah menikah terutama dalam pendidikan iman anak maupun iman pasangan bagaimana tanggapan kerja kemudian yang kedua ini yang ini borongan mau karena hampir sama pertanyaannya kalau sudah sama tidak usah dibacakan jadi satu saja mau ini bagaimana boleh tidak zaman sekarang itu kan virtual jadi salah satu pasangan berhalangan kalau dihadirkan secara virtual baik itu entah zoom entah video call pada saat mengucap janji itu sah atau tidak satu lagi kemudian kanon 1104 untuk melangsungkan perkawinan secara sah perlulah mempelai hadir secara bersamaan sendiri atau diwakili oleh orang yang dikuasakan maksud dari diwakili itu apa kanon berapa 11 04 1104 ayat 1 ayat 1 ayat 1 eh eh maksudnya gambar SS debel itu loh 1 paragraf 1 1 1 1 04 paragraf 1 ya oke mungkin yang pertama gimana orang yang mengingkari tanggapan ya kunci keabsahannya itu adalah pada saat Anda mengucapkan janji itu prasarat terpenuhi ya pada saat Anda mengucapkan janji itu prasarat terpenuhi artinya prasarat ya Anda tulis Anda Anda misalnya janji tetap katolik janji mendidik anak itu terpenuhi secara hukum jadi memang ada kemauan tertulis kemudian ada tanggapan promo dan promo juga mengabulkan sehingga kemudian dimintakan dispensasi atau izin ke promo tapi faktanya adalah setelah hidup rumah tangga itu diingkari gitu ya tentu pengingkaran ini ya ini sebenarnya komitmen sekali lagi komitmen kedua pribadi mempelai itu bahwa janji yang Anda janjikan itu harus betul terlaksana nanti pas janikah harapannya akan begitu maka kalau sampai ada orang yang mengingkari janjinya untuk kemudian tidak menjalankan ya secara konsekuensi sebenarnya ya ini konsekuensi moral orang itu atau pastoral orang itu tapi secara secara hukum ya perkawinan itu tetap besar kemudian yang kedua tadi bisakah lewat Zoom gitu ya memang ya namanya perkawinan sebagai sakramen itu membutuhkan gadiran langsung sebenarnya jadi membutuhkan gadiran kedua-duanya secara langsung sehingga sampai sekarang ini belum di hampir ya kita mengat atau saya lebih mengatakan ya tidak sah sebuah perkawinan yang dilangsungkan lewat Zoom dimana masing-masing hadirnya lewat sebuah media paling mudah adalah lebih baik ketika ada orang yang sakit lebih baik perkawinannya di tempat dimana orang itu sakit itu ya jadi misalnya rencana mau di gereja tapi karena satunya di rumah sakit ya lebih baik nikahnya di rumah sakit dengan kondisi yang demikian itu daripada membawa yang sakit ke gereja tapi harus kehadiran ini gimana orang yang tidak bisa mengucapkan janji janjinya diubah dalam bentuk tanya jawab sehingga jawabannya tinggal ya atau tidak kemudian yang ketiga melangsungkan perkawinan secara sah perlulah mempelai hadir secara bersamaan sendiri atau diwakilkan orang-orang yang dikuasakan di dalam catatan yang menunjuk pada orang yang dikuasakan di depan imam penegud dalam hal ini tidak cukuplah bahwa yang bersangkutan hadir hanya dengan surat atau awas atau apa atau keris seandainya salah satu tidak dapat hadir karena alasan legitim dimungkinkan ada kekecualian yang bersangkutan dapat hadir secara yuridis melalui perwakilan prokurator wakil inilah yang secara yuridis bertindak atas nama jadi begini dalam konteks hukum ada yang orang yang dikuasakan seperti dalam konteks pengadilan jadi ada kuasa hukum tapi memang ini hukum kuasa hukum bukan hanya saudaranya pokoknya kamu saja yang mengadir jadi dalam bahasa hukum di sini disebut dengan hadir secara yuridis melalui prokurator jadi orang yang mewakili wakil inilah yang secara yuridis bertindak atas nama yang diwakilnya untuk mengungkalkan jadi bisa tetapi memang orang yang diberi kuasa hukum maka kalau tadi istilahnya sekedar diwakilkan ya enggak bisa tetapi dalam konteks pengadilan seperti pengadilan itu yang hadir kuasa hukum itu mirip dengan itu jadi memenuhi syarat hukum begitu mbak oke siap semoga dari dua termen ini para penanya sudah cukup puas karena ini masih banyak lagi yang bertanya kemudian ada lagi gereja mengikuti hukum perkawinan negara setempat bagaimana dengan pernikahan WNI yang dilakukan di luar negeri hukum yang dilihat gereja hukum sipil yang mana kemudian contoh kasus pasutri perkawinan secara katolik pria dari prosesan sudah pindah katolik juga melalui pendampingan pembelajaran dilakukan pernikahan secara katolik namun dalam perjalanan hidup perkawinan mereka ada masalah kemudian si pria kembali ke protestan dan demi mempertahankan kerukunan dan persatuan perkawinannya si wanita ikut suami ke protestan pertanyaannya bagaimana status perkawinan mereka saat ini secara hukum gereja katolik dan apa yang bisa dilakukan sebagai tim pendamping keluarga parogi suwan romo kemudian satu lagi remin ketiga bagaimana solusinya bila perkawinan telah ditentukan hari jika salah satu pasangan bisu apakah bagaimana cara sahnya perkawinan bolehkah janji diucapkan orang lain yang pertama terkait dengan perkawin hukum kalau Anda berada di luar negeri hukum di sana yang berlaku hukum sehingga perkawinan di sana pun bisa berlaku di sejauh diakui oleh sipil sana gereja juga mengakui kalau memang syarat gereja terpenuhi demikian juga perkawinan di sana itu juga ketika kembali ke Indonesia sejauh 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 ada penasaran hukum gereja juga akan mengakui perkawinan di luar negeri itu jadi sejauh memang syarat-syarat hukum itu terpenuhi gereja akan mengakui kemudian yang kedua mereka yang apa tadi nikah gereja tapi kemudian ke agama lain ya balik ke agama asal kemudian istrinya ikut agama suami supaya perkawinannya tetap hukum pendampingan keluarga bagaimana soal pendampingan keluarga tanya pada Mbak Ebi nanti saya tahu kalau kaitan ini yang berhubungan dengan ini jelas ini adalah kasus pastoral keluarga secara hukum perkawinan itu tetap sah seperti awal mula jadi misalnya pihak perempuan juga ikut jadi Kristen atau pihak katolik jadi ikut Kristen lalu demi kebersamaan hidup ya kita bisa memang mengatakan secara perkawinan ya membuat perkawinan itu tidak sah tetap sah tetapi bahwa ada masalah hukum gitu ya ada masalah hukum yang muncul diakibatkan oleh perkawinan itu terjadi ya apa ya mungkin bukan berterian tapi seperti ingkar janji dari kedua-duanya seandainya orang ini kemudian balik katolik atau seandainya ini kita sebut aja gini kalau keluarga itu pisah ini ekstrimnya gereja akan membatalkan gak karena orang yang tadinya kita minta jadi katolik ternyata pindah lagi kita akan mengatakan perkawinan itu tetap sah sehingga kalau itu memang sah ya sekalipun mereka pindah atau pisah ya gereja akan tetap menganggap sah sehingga pembatalan kemungkinan tidak akan bisa dilangsungkan oleh pasangan ini ya ini kalau sampai terjadi kasus tadi masalahnya kan kode pindah maka bagaimana tim pendamping keluarga ini meyakinkan kembali meneguhkan kembali untuk artinya apakah harus pindah gitu loh ya harus pindah demi menjaga kerukunan yang ketiga tadi apa mbak bisu bisu ya dikatakan disini janji itu bisa diucapkan tapi bisa juga dengan isyarat jadi orang isyarat orang bisu dengan gerak tangan itu sejauh dia memahami ya dia itu punya arti bahasa gitu loh punya arti maka tetap bisa dimanai bisa diungkapkan dengan kata-kata atau bisa diungkapkan dengan isyarat bahasa isyarat bahasa isyarat ke PPT memantuk ronggedek ketika ditanya apakah kamu mencintai mantuk berarti ya setuju ya tentu itu simbol paling minimal tapi biasanya orang bisu kan punya bahasa-bahasa isyarat jadi semua bahasa isyarat menjadi penting begitu mbak ini dari romonano MSF apakah transgender bisa menikah dengan sah setelah mendapat pengesahan pengadilan sipil kemudian bagaimana perkawinan dengan kondisi satu secara online sudah tadi sudah dijawab sudah dijawab juga sama secara online tadi juga jauh dan sakit kemudian yang ini kalau sudah menikah secara sakramen di gereja dan ternyata setelah menikah baru diketahui bahwa pasangannya mengalami halangan tidak bisa punya anak apakah pernikahan bisa dibatalkan satu lagi mau promo syaratnya apa saja agar bisa menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dirinya agar atau agar tidak gampang mengutus wali atau kuasa hukum ya gitu oke yang pertama tadi kaitan dengan transgender perkawinan trans ya gereja tetap meyakini pada kelamin yang yang pertama sebelum perubahan misalnya gini ini kasus saja anda seorang laki-laki namanya laki-laki kemudian dari sana surat baptis dan laki-laki baptisnya laki-laki jenis kelaminnya laki-laki tapi kemudian orang itu dalam perkembangannya mengalami kecenderungan-kecenderungan sampai akhirnya memilih untuk transgender operasi dan sekarang tampil sebagai perempuan orang ini ingin mengubah surat baptisnya supaya diganti menjadi perempuan dan ternyata ini tidak bisa jadi gereja menghargai realitasnya gender yang yang senyatanya bukan yang kecenderungannya apalagi setelah diubah maka gereja memang tetap terhadap transgender sekalipun secara hukum sipil mungkin diterima tapi gereja itu belum tidak menerima trans ini lalu menjadi sebuah perkawinan jadi gereja tetap akan memegang misalnya dia katolik lalu akan megang dia gender yang sebelumnya apa sejak lahirnya itu apa lalu yang berhubungan dengan prokurator atau orang yang diwakilkan dalam buku hanya disebut begini sudah semestinya kalau perkawinan itu harus hadir secara fisik namun seandainya salah satu tidak dapat hadir karena alasan yang legitim hanya disebut alasan yang legitim lalu disebut misalnya sakit berat atau kecelakaan sampai orang itu tidak memungkinkan untuk hadir dimungkinkan ada kekecualian yang bersangkutan hadir secara yuridis jadi ada alasan yang berat atau legitim mungkin tidak tadi saya katakan lebih baik dibawa ke rumah sakit misalnya janjinya di rumah sakit daripada diwakilkan dan di sana mungkin dia bisa mengucapkan janji sejauh dia bisa hadir secara langsung itu yang diutamakan tapi kalau sampai tidak memungkinkan hanya jelas orangnya itu ada di mana dan orang itu punya kendak betul untuk menikah tetapi karena suatu kondisi yang sangat berat yang tidak memungkinkan ya baru disinilah prokurator orang yang secara hukum ini memungkinkan begitu sementara rumusannya ya baru sampai situ presensia yuridika wakil atau prokurator yang secara yuridis mewakili orang atas nama yang diwakilinya untuk mengungkapkan gendak dan maksud untuk menikah dengan mewakili mengucapkan janji nikah dibagi pasangan lain di hadapan peneguh dan dua orang saksi namun untuk sahnya perwakilan harus diikuti ketentuan kanon 1105 gimana agar perkawinan dengan perantara orang yang dikuasakan dapat laksana dengan sah dituntut ada mandat khusus untuk melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu ini cukup banyak mandatnya supaya orang yang dikuasakan ditunjuk oleh pemberi mandat itu sendiri menunaikan tanggung jawabnya mandat haruslah ditandatangani oleh pemberi mandat dan oleh pastor paroki atau ordinaris di tempat mandat itu dibuat atau loih imam yang didelegasi oleh satu dari mereka sekurang-kurangnya dua orang saksi dan dibuat dokumen otentik jika pemberi mandat tidak dapat menulis maka dicatat tidaknya ditambah seorang saksi lagi jika pemberi mandat menarik kembali mandatnya atau menjadi atau menjadi gila sebelum orang yang dikuasakan melangsungkan pernikahan maka perkawinan menjadi tidak sah meskipun dikuasakan jadi kalau yang memberi kuasa itu tadi ada alasan sikis ada alasan ketidakmampuan maka yang diberi kuasa pun tidak sah begitu ya berat banget ini materi satu semester dalam dua jam yang ini tadi kelewat kalau setelah nikah secara sakramen tapi setelah nikah baru ketahuan kalau pasangan tidak bisa punya anak bisa dibatalin tidak sudah menikah baru tahu kalau ternyata pasangannya tidak bisa punya anak bisa dibatalkan jadi tidak punya anak itu tidak cukup dianggap sebagai impotent impotent harus memenuhi syarat-syarat impotensi bukan soal tidak punya anak maka kecuali tadi memenuhi syarat baik baik laki-laki maupun perempuan yang kedua harus ada pernyataan medis jadi medis tidak cukup hanya sekedar tidak punya anak artinya memang sudah diperjuangkan dan dari sana ada alasan apa lalu medis akan mengatakan ini impotent atau bukan jadi imam sendiri atau hakim sendiri itu hakim gereja tidak cukup untuk mengatakan orang itu impotent tanpa data medis biasanya kita kalau ada yang seperti itu lalu kita sarankan untuk pemeriksaan dokter dulu hasil dari pemeriksaan dokter itulah yang digunakan sebagai salah satu bukti hukum begitu mau ini termin terakhir pertanyaan terakhir satu bila ternyata imam yang menikahkan ternyata sebetulnya melanggar janji imamat apakah memulai tersebut masih sah pernikahannya kemudian ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya sertifikat KPHB itu ada masa berlakunya enggak kemudian kalau seorang saksi itu harus mendampingi talon manten jadi nanti kalau talon manten ada masalah yang dipanggil Romo untuk ditanya-tanyai adalah saksinya gitu sudah cukup ini karena sudah jam 9 ini saya tutup termit pertanyaannya mohon maaf ini yang pertama kalau imam itu keluar apakah sah perkawinannya ada yang Anda dinikahkan oleh imam yang sekarang sudah keluar ada tapi bukan saya tetap sah perkawinannya tetap sah perkawinannya saya ngalami Anda tapi tidak usah cerita ya oke selama saat menikahkan itu imam itu masih sah imam maka perkawinannya tetap sah tapi kalau imam yang menikahkan itu sudah tidak sudah tidak punya juristiksi atau sudah dinyatakan keluar maka perkawinan itu tidak sah jadi saat nikah kring jendengan itu masih imam atau bukan kalau memang masih imam ya perkawinan itu sah meskipun sekarang tidak imam lagi jadi jangan khawatir pokoknya perkawinannya yang tidak sah tidak usah minta pembaruan karena yang nikah ke dulu sudah keluar tidak perlu pembaruan kemudian yang berikutnya tadi KPHB memang kursus ini kan sebenarnya untuk membantu kita punya pemahaman yang cukup tentang macam-macam hal sebenarnya KPHB sertifikat ini tidak menentukan sahnya kalau tidak ada itu tetap sah bahkan mungkin tetap legit juga tetapi adanya KPHB itu membuktikan bahwa sudah punya pemahaman yang cukup terhadap pemahaman hukum pemahaman yang lain-lain yang dibutuhkan untuk sebuah perkawinan dengan lain kata orang akan jauh lebih siap pandangannya diperluas kemantapannya mungkin dipertegur dan sekaligus juga tanggung jawabnya menjadi lebih jelas maka aspek inilah yang diutangkan maka secara sebenarnya kalau kita mengatakan secara waktu apakah harus diperbarui atau apa ya kalau saya sih mengusulkan kalau sudah lewat enam bulan tidak ada perkawinan tidak ada ikut lagi jauh lebih baik jadi sekali lagi kalau kita ngomong sahnya ini sebenarnya tidak menentukan sahnya tapi ini membuat perkawinan itu jauh lebih siap dibanding orang yang tidak ikut maka walaupun tidak menuntut sah saya akan tetap mengatakan lebih baik ikut lebih baik ikut karena Anda akan dibantu diperluas wawasan Anda akan diperkaya melalui macam-macam hal kesaksian simulasi dan macam-macam orang yang sudah ikut pun kadang-kadang juga bisa di tengah jalan bisa jatuh juga apalagi tidak ikut wawasannya juga karena perkawinan itu yang membutuhkan ini kesiapan kemarin Romo Ivan sudah mengatakan ada jangka panjang jangka menengah jangka pendek kalau kesiapan-kesiapan itu berjalan mulus baik tentu akan jauh lebih mudah karena punya fondasi-fondasi yang cukup secara pribadi cukup relasi dengan pasangan cukup nanti masuk kepada persiapan akhir juga cukup jadi persiapan panjang yang disebut dengan remota persiapan menengah proxima persiapan pendek imediata ya semua harus harus dalam kondisi baik sampai pada perkawinan itu memang orang itu dinyatakan siap ya saya sih mengusulkan kalau sudah lewat enam bulan lebih baik diikut lagi supaya kita tidak hanya sekedar ikut ikut-ikutan kemudian tidak ada kejelasan yang terakhir yang terakhir tadi apa ya Pak saksi 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 ada yang banyak bertanya dalam persidangan itu saksi bisa menjadi orang penting bisa menjadi orang yang tidak penting juga saksi adalah orang yang tahu kehidupan orang itu sebelum menikah sampai hari pernikahan mungkin saksi itu tahu ada perkawinan karena dia saksinya tetapi dia tidak tahu persis bagaimana relasi mereka itu ada apa ada situasi apa pacarannya seperti apa tidak tahu pokoknya saya hanya diminta jadi saksi sehingga saya tidak kenal dia bagaimana kualitas pacarannya atau relasinya kalau dia hanya tahu yang begitu maka kesaksiannya juga tidak berbobot ada orang tidak jadi saksi dalam perkawinan tapi punya pengalaman punya pengenalan yang lebih tentang mereka dan mengenal bagaimana pacaran mereka misalnya orang tua itu sudah tahu sejak lama tahu kondak nikah-nikah tahu sering ada konflik maka orang tua kadang-kadang menjadi saksi yang lebih berbobot dibanding saksi itu sendiri bahkan teman temannya sendiri yang kadang dicurhati itu jauh punya kesaksian yang berbobot daripada saksi itu sendiri maka saksi tidak berarti menjadi orang yang nanti saat persidangan menjadi orang yang sangat penting gitu biasanya kan saat orang pengadilan itu kan akan tanya-tanya saat konsultasi akan tanya-tanya siapa yang tahu persis persoalanmu itu kamu pernah cerita kepada siapa bahwa kamu punya masalah itu sebelum kamu nikah kalau dia ngomong cerita ke ini atau ke ini atau ini ya lebih baik yang kamu undang itu daripada saksi saat nikah atau mungkin saksi itu memang betul tahu karena saksi itu dia pilih karena mengenal dirinya bahkan kepadanya dia sering sulhat konsultasi itu jauh lebih baik jadi yang penting adalah pengenalan terhadap relasi kualitas relasi pasangan itu itu yang nanti akan dibutuhkan kalau sampai ada pengadilan gereja orang-orang itu akan dibutuhkan pengurig kesaksian ya saya yakin Anda tidak pernah akan berhadapan dengan saya sebagai pengakim gereja dan saya tidak mau Anda menghadapi saya begitu ya saya ya situasi pengadilan jauh lebih lebih sulit mungkin 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 baik juga kadang-kadang kosos bukan dari sisi hukumnya tapi bagaimana dari sisi pendampingan-pendampingan pastoral karena itu jauh lebih sulit begitu terima kasih terima kasih atas kebersamaannya terima kasih ini saya ingin menyiapkan juga romo-romo yang sudah hadir mengikuti ada 6 romo romo indro PR romo fajar himawan MSF romo walidi MSF romo nano MSF kemudian romo Sigiwit di sana SJ kemudian romo F Suryatno SJ yang kelihatan romo nano nanti romo nano romo nano janji ya ngilang 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 pertanyaan kurang dijawab yang apa Pak pertanyaan kurang dijawab pokoknya masih dianggap hutang tunggu di pengadilan Jereja pertanyaannya sama tentang virtual kalau salah satu nggak bisa tadi sudah terjawab sudah terjawab Pak maka sebelum kita akhiri Romo Ivan ada pengumuman dulu sebelum kita foto dan doa penutup cukup terima kasih Romo Fikap yang berkenan untuk memberikan materi hari ini oke kalau tidak ada pengumuman oke silahkan Bapak Ibu semua buka kamera kita akan foto session lagi silahkan Mas Bayu oke Mbak Ibi Promo Suster Bruder Ibu Bapak kita ambil foto ya ada enam halaman disiapkan dulu kameranya oke baik layar yang pertama layar yang kedua layar yang ketiga layar yang keempat layar yang kelima ya sudah terima kasih Pak Ibi oke Matunul Nas Bayu saya saya minta tolong untuk doa penutup cap cip 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 kembang kuncup Pak Ibung jati dari Materde nanti minta berkat Romo Walidi Romo Walidi masih ada itu bahan sudah dikirim Romo Ivan kalau Romo Walidi sudah keluar minta berkat Romo Nano saja Romo Nano adakah ya Romo Nano masih ikut oke oke sip masih langgo Pak Ibung Pak Ibung monitor Pak Ibung jati Materde bisa dengar suara saya Pak oh enggak keluar Pak Budi Santoso Pak Budi Cahyo Santoso dari Atmodirono saya minta tolong doa penutupnya Pak nanti dengan Romo Nano Pak Budi Cahyo bisa dengar suara saya ini kok enggak ada semua aduh lagi mbak Epi Pak Budi Epi saja Pak Budi Pak Budi Pak Budi Epi monggo Pak Budi Epi oke oke baik Romo Bapak Ibu kita tutup pertemuan kita dengan penuh syukur pada malam hari ini dengan doa penutup dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus amin amin Bapak di surga kami bersyukur kepadamu karena melalui Romo Sugik kami mendapatkan pencerahan-pencerahan lagi sebagai bekal kami untuk mendampingi para calon Pak Budi yang memenuhi panggilan untuk hidup berkeluarga semoga dengan acara-acara ini semakin memantapkan pelayanan kami untuk mendampingi mereka yang memang membutuhkan dan untuk mengucap syukur ini kami mohon berkatmu melalui gembala kami Romo Nano Tuhan bersamamu dan bersama Romo semoga turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa terhadap keluarga kita masing-masing karya pelayanan-pelayanan kita terutama dalam pendampingan keluarga-keluarga di parogi kita masing-masing selalu berada dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih